Pada pelaksanaan debat terbuka sesi pertama dan kedua, terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan ini. Perbedaan terdapat pada penambahan jumlah undangan pendukung tiap pasangan calon dan tempat diselenggarakannya acara. Pada sesi sebelumnya, masing-masing pendukung pasangan calon hanya dibatasi sebanyak 25 orang. Namun pada sesi ketiga kali ini, diberikan tambahan sebanyak 100 persen atau menjadi 50 orang pendukung untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada kandidat pilkada yang ditampilkan. Untuk sesi pertama, KPO Tabalong hanya mempertemukan semua calon bupati tanpa didampingi oleh calon wakil bupati. Sedangkan untuk sesi kedua, KPO hanya mempertemukan kandidat calon wakil bupati tanpa didampingi oleh calon bupati. Namun untuk sesi ketiga kali ini, KPO Tabalong mempertemukan seluruh kandidat untuk bersama-sama menyelaraskan visi misi sesuai tema pembahasan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Tabalong, Agus Musdianur mengungkapkan, Tabalong merupakan kabupaten satu-satunya di Kalimantan Selatan yang sukses dalam penyelenggaraan debat terbuka pemilihan kepala daerah sebanyak tiga kali. Banyak orang yang meragukan Kabupaten Tabalong bahwa Kabupaten Tabalong diisukan bahwa kita tidak harmonis dalam berdemokrasi, bahwa kita tidak mampu melaksanakan debat sebanyak tiga kali. Tapi ternyata malam ini sejarah bagi kita semua. Sementara pada debat terbuka sesi ketiga antara calon bupati dan wakil bupati Tabalong ini, KPO Tabalong mengangkat tema memajukan pembangunan daerah dan menyerasikan dengan pembangunan nasional untuk memperkoko NKRI. Tim Liputan di Pita Balong melaporkan.